Sejumlah minimarker menarik produk coklat Kinder Joy dari rak display gerai. Seusai badan pengemas obat dan makanan BPOM Indonesia, menghentikan peredahan produk coklat merek Kinder Joy untuk sementara waktu. Ini pertanggal 12 April 2022, produk Kinder Joy kami tarik sementara dari rak display di toko kami, sambil menunggu keputusan resmi atau verifikasi dari BPOM. Bagi kami, keselamatan konsumen adalah yang utama. Dalam rilisnya, BPOM menyebut akan melakukan pengujian acak untuk memastikan produk Kinder Joy tidak mengandung cemaran bakteri Salmonella. Pasalnya, badan POM Inggris menerbitkan peringatan publik terkait menarikkan secara sukarela sejumlah coklat merek Kinder Joy karena diduga terkontaminasi bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan diare, demam, dan sakit perut. Produk Kinder Joy tersebut diproduksi oleh Ferrero di Belgia. Sedangkan produk Kinder Joy yang terdaftar di BPOM Indonesia adalah produk Ferrero India. DPR meminta badan POM terus memperbauri informasi soal produk Kinder Joy. Betulnya yang paling penting sekarang BPOM sudah dilakukan ya. Informasi yang disampaikan ke masyarakat juga sudah dilakukan. Dan masyarakat juga harus terus diupdate tentang perkembangan produk Kinder Joy ini. Mengingat produk ini adalah produk yang cukup digemari oleh anak-anak. Kebetulan anak saya juga masih kecil-kecil dan juga suka beli ya barang ini. Jadi penting sekali untuk terus menginformasikan kepada masyarakat. DPR menilai langkah BPOM menghentikan perjalanan kruh coklat Kinder Joy sudah tepat.